bismillahirrohmanirrohim jumpa kembali di channel Bang otoy mudah-mudahan teman-teman semua kabarnya pada sehat ya kali ini di hadapan Bang otoy sudah ada tipi tabung yang katanya bakalan hilang siaran tipi analognya Apakah itu benar ternyata benar teman-teman teman-teman bisa lihat di sini nah jadi siaran tipi analog itu bahkan dihentikan pada tanggal 22 November tahun 2022 jadi kurang lebih kita punya waktu sekitar 11 bulan untuk menonton siaran tipi analog setelah itu maka tipi siaran analog bakalan hilang tapi sayang banget ya tipi analog kita di depan contohnya itu masih kelihatan bagus kemudian fungsinya juga masih berfungsi dengan normal apalagi teman-teman yang masih memiliki TV LCD ataupun TV LED yang belum support TV digital masih sayang banget ya mau dikemanakan ini tipi-tipi jenis analog ini teman-teman gua usah bingung ikuti terus video ini sampai tuntas dan jangan lupa di like comment dan subscribe untuk mengatasi masalah tersebut teman-teman maka kita perlu yang namanya STB ya STB ini seperti ini atau yang disebut dengan setup box jadi alat kecil ini atau kotak kecil ini ini bakalan yang membantu TV kita itu menjadi Smart TV ya atau menjadi TV pintar ya ini juga bisa perlu diketahui bahwa STB itu terdapat dua jenis ya teman-teman ada STB TV box Android atau STB Android kemudian ada juga STB DP BT sekarang apa perbedaannya sekarang bonggoto akan bahas STB Android dulu nah ini kalau STB Android di bentuknya kecil dan ringan sekali ya sangat enteng mungkin beratnya hanya mencapai 100 gram nah fungsi alat ini jika teman-teman TV nya belum support dengan TV digital atau belum support dengan Smart TV teman-teman bisa menggunakan alat ini jadi ini bisa merubah TV teman-teman menjadi Smart TV menggunakan STB Android namun sayangnya untuk alat ini dia tidak bisa menerima siaran DP BT secara langsung atau tidak bisa menerima siaran TV digital tetapi secara fungsi dia ini lebih banyak teman-teman dia bisa menonton video streaming kita bisa nonton YouTube bisa nonton semua aplikasi yang ada di Android dengan alat ini kita bisa makanya ini alat ini disebutnya dengan Smart TV box ya atau TV box pintar jadi TV kita itu hanya digunakan sebagai layar monitor saja sedangkan untuk STB DP BT nah ini adalah perangkat yang digunakan untuk menerima TV siaran digital teman-teman nah fungsinya juga tidak seperti Smart TV box ini fungsinya juga berbeda tetapi sama-sama menampilkan gambar kalau di PBT ini dia menerima siaran TV digital melalui antena in jadi tidak perlu koneksi internet ya tetapi kalau Smart TV box ini atau TV book Android ini ini full internet makanya dia sudah dilengkapi dengan Wi-Fi kemudian ada jaringan LAN di sini nah kalau perangkat di PBT ini ini kita harus pilih juga teman-teman yang memiliki fitur melimpa seperti bisa nonton YouTube bisa nonton berbagai macam streaming video melalui koneksi internet tentunya kita harus membutuhkan yang namanya dongle Wi-Fi ya dongle Wi-Fi itu diperlukan ketika kita mau menonton streaming melalui alat STB ini atau di STB di PBT ini ya teman-teman ya dan cara pemasangannya itu gampang ya mungkin teman-teman pernah memasang yang namanya player DVD nah player DVD itu dia memiliki kabel seperti ini nah kabelnya seperti ini ini ada kabel merah putih sama kuning ini disebutnya Jack RCA AV ya atau kabel AV saja acara pemasangnya ini kita kita samakan saja untuk warnanya merah ketemu merah kemudian putih ketemu putih kemudian kuning ketemu kuning nah bagaimana kalau misalkan kita menggunakan kabel HDMI ya teman-teman nah seperti ini jadi kalau kita menggunakan kabel HDMI kita lihat dulu TV kita itu udah support HDMI belum biasanya kalau tipinya udah support HDMI itu di panel belakang TV akan ada tulisan HDMI nah ini kita bisa pasangnya di sini apakah harus kedua-duanya ya salah satu aja kalau misalkan menggunakan HDMI kita pilih salah satu itu HDMI saja jadi AV nya nggak usah dipasang ini AV ini biasanya dipasang untuk jenis TV tabung saja kemudian untuk TV box jenis Android ya atau TV box Android nah teman-teman bisa menggunakan HDMI di sini ya nah ini kita tinggal colok seperti ini atau jika teman-teman TV nya umpamanya belum ada HDMI nya masih menggunakan TV tabung maka teman-teman harus butuh konverter nah ini konverter kabel AP dia masuknya ini kabel jack seperti ini ya teman-teman ya jadi ini bisa dicolok di sini nah nanti outputnya itu outputnya itu nah ini ada tiga ya kabelnya ini kita colokin ke TV yang tidak support dengan HDMI ini untuk pemasangan jenis TV box Android terus gimana cara pasang ke TV nya pertama kita siapkan kabel AV nya ya nah kabel AP nya seperti ini ya teman-teman jadi ini ada putih merah sama kuning kalau yang putih sama merah itu untuk audio kiri dan kanan sementara untuk video itu warnanya kuning nah teman-teman harus perhatikan di panel belakang TV untuk tabungnya ya itu biasanya dia ada dua ada yang input dan juga ada yang output jadi kita perhatikan nah kalau TV model ini ini tip inputnya itu ada di bawah nah ini sebaris ini ini adalah input sedangkan ini adalah outputnya dan kita jangan sampai terbalik ini kita colok saja yang kuning ketemu yang merah ketemu merah yang putih ketemu putih kemudian baru kita colok ke perangkat STB nya jika teman-teman memiliki perangkat TV nya itu adalah TV LCD ataupun TV LED yang belum support dengan TV digital maka teman-teman bisa melakukan pemasangan untuk kabel HDMI seperti ini ya teman-teman teman-teman ataupun menggunakan kabel AV tadi yang pasti harus kita kenali dulu panel belakang TV LCD kita nah ini di sini ada input HDMI kemudian VGA kemudian di sini ada untuk audio video ya atau HP in biasa nah sebaiknya kalau TV jenis ini kita menggunakan HDMI ini kita colok sini nah seperti itu ya teman-teman inilah hasil pemasangan lengkapnya ya teman-teman jadi kita colokin dulu di panel belakang nah kemudian kabel AV nya ini kita colokin ke STB nya jadi kabel AV nya cukup dicolok disini kemudian ini antena nya juga ya nah ini kalau kita gunakan ini ini untuk ke TV analog nya jadi kita pakai kabel lagi dari sini kemudian ke antena TV analog yang ada di belakang ya kita tes aja ya teman-teman setelah TV menyala kita harus posisikan TV kita di posisi AV nah setelah kita posisikan TV kita di posisi AP baru kita nyalakan STB nya ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman teman-teman itu saja video dari saya ya Bagaimana caranya supaya tipi analog kita atau tipi tabung yang kita itu masih bisa digunakan yaitu kita harus memiliki set-top box ya sebelum nanti November tahun 2022 karena siaran tipi analog bakalan dihentikan untuk penyiarannya dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir silahkan dikomen like dan subscribe untuk channel Bang otoy sampai jumpa di video selanjutnya Alhamdulillah